Intro Assalamualaikum Bang Dula Waalaikumsalam Masya Allah Bagaimana ini Bang Dula Gak habis-habis cerita negeri kita ini Tapi pendengar ini Masih sabar untuk mendengari kita Macem-macem kisah Departemen Sosial Yang lagi-lagi digerbek ya Berapa menteri dan pejabat di sana Yang sudah masuk prodeo tuh Kok ini Departemen Sosial kan Harusnya memberikan sebuah marwah sosial Nampaknya negeri kita ini luar biasa Dan baru lagi Si sapu Ya penyapu artinya tuh KPK ini mengalami sebuah polemik Yang luar biasa Di tengah menunggu putusan hukum Lain negeri kita ini Tau tuh nongol putusan Mahkamah Konstitusi Memperpanjang Perpanjang-perpanjang Tapi setelah ini Akan adakah kisah lain Dari putusan yang akan datang Kita ingin pencerahan Dari Bang Dula ini Dan tentu saja juga tentang Selain masa jabatan Tentang terakhir Bang Dula Yang ketiga ini Masalah jegal-menjegal Siapapun orangnya Tapi nampaknya ini Kandidat presiden yang satu ini Kok penuh dengan penjegalan Ini kan semua Cerita macam-macam ini Akibat mahluk yang satu ini Yang sedang Digadang-gadang menjadi Sebuah alternatif Dalam koalisi Apa tuh Persatuan Alkisah ini Mungkin Bang Dula bisa Kasih pencerahan Buat pendengar radio Silatrahim Di 27 negara Dan di berbagai tempat Di Indonesia Silahkan Bang Dula Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pendengar radio hasil Dimana saja Mudah-mudahan pada Jumat yang berkah ini Kita dapat Hidayah taufik Dan berkah dari Al-Mustala Dalam makanan akan Kewajiban Baik individu Keluarga Jamai Baik ubudiam Pertama soal Kementerian Sosial Saya terus teringat Gusdur Ketika Gusdur Jadi presiden itu Tiga kementerian Dibubarkan Kementerian Penerangan Dua Kementerian Sosial Karena Beliau anggap Disinilah yang Apa namanya Banyak terjadi masalah Selain tidak terlalu Bermanfaat Tapi juga kemudian Pusat korupsi disitu Tapi kemudian Setelah Gusdur Dilansarkan Kementerian Sosial Itu dihidupkan Kembali Karena memang Sesuai dengan Sila kelima Dari Pancasila Keadaan Sosial Bagi seluruh Indonesia Salah satu Aplikasi Institusinya adalah Kementerian Sosial Itu Tapi kemudian Karena disitu Ada banyak Dana-dana Maka kemudian Terjadilah Seingat saya KPK Sudah menangkap Tiga orang Menteri Sosial Dan itu Dari Partai Petija Dari Partai Golkar Dan dari Partai PD Kekeliruan Dari KPK Adalah Bahwa Dan ini Sejak masa Di KPK Selalu saya Katakan Bahwa Kalau seorang Pejabat Apalagi Menteri Bahkan Dirjen Atau Direku Satu Kementerian Ditangkap Oleh KPK Maka Sudah itu Sampai 25 tahun Itu Tidak ada Kasus Korupsi Disitu Kenapa Karena Begitu Ada Kasus Penangkapan Maka Di Perti Pencegahan Itu Langsung Masuk Melakukan Perbaikan Sistemnya Sistemnya Itu Baik Berkaitan Dengan Rekrutmen Bagaimana Tentang Kode Etik Bagaimana Tentang SOP Dan Seterusnya Manajemen SDM Sehingga Sampai Puluhan Tahun Tidak ada Lagi Kasus Korupsi Disitu Tapi Ternyata Itu Tidak Dilakukan Secara Serus Salah Satunya Karena Memang Korupsi Itu Punya Geng Punya Mata Rantai Sehingga Begitu Punya Koalisi Seperti Itu Sehingga Memang Sudah Kali Keberapa Ditangkap Menteri Sosial Masih Juga Terjadi Seperti Itu Nah Ini Yang Jadi Person Serus Karena Menteri Menteri Yang Duduk Itu Adalah Menteri Mewakili Partai Nah Untuk Bisa Mau Kili Partai Maka Kemudian Ada MOU Tertulis Atau Tidak Tertulis Antara Partainya Dengan Menteri Menjadi Menteri Kita Ingat Waktu Rapat Kerja Dengan Menko Polkam Beberapa Bulan Lalu Itu Kemudian Ketua Komisi Tiga Mengatakan Dari PDP Ya Pak Mahmud Bisa bilang Seperti Begitu Tapi Kami Ini Kalau Misalnya Mau Lakukan Ditelepon Dari Ketua Umum Habis Gak Bisa Berbuat Apa Kami Cuma Harus Melaksan Perintah Ketua Umum Jadi Dengan Begitu Maka Seorang Menteri Yang Ditempatkan Di satu Kementerian Punya Tanggung jawab Untuk Ketua Umum Atau Partanya Karena Kos Politik Untuk Menjadi Anggota DPR DPRD Bupati Gugung Wali Kota Sampai Jadi Menteri Itu Besar Maka Kemudian Akhirnya Terjadilah Seperti Itu Sebenarnya Ide yang Disampaikan Oleh Jokowi Pada 2014 Itu Ide Bagus Tapi Beliau Itu Om Begitu Omong Doang Seperti Bahwa Menteri Menterinya Tidak Dari Partai Politi Tapi Ternyata Kemudian Ada Berapa Ketua Partai Yang Jadi Menteri Begitu Juga Jadi Pejabat Publik Di BUMN Dan Seterusnya Seperti Itu Sehingga Terjadilah Seperti Sekarang Di Kementerian Sosial Nah Untuk Itu Maka Kemudian Penyebab Lain Itu Karena Hukuman Itu Tidak Menjerahkan Jadi Hukuman Tidak Menjerahkan Misalnya Ada Koruptor Ketika Keluar Dari Penjara Disambut Dengan Upacara Dengan Apa Dengan Apa Namanya Sekarang Itu Pahlawan Seperti Itu Jadi Kemudian Tidak Menjerahkan Orang Apa Paling 5 tahun 2 tahun 3 tahun Apalagi Kalau Kita Datang Ke Penjara Di Bandung Suka Miskin Ya Penjara Itu Cuma Pindah Tempat Dari Rumah Ke Penjara Di Rumah Tidur Kasur Di Penjara Juga Tidur Kasur Rumah Nonton TV Di Penjara Juga Nonton TV Di Rumah Ada HP Di Penjara Juga Ada HP Karena Di Dalam Semua Bisa Apa Namanya Didapatkan Asal Punya Duit Untuk Bayar Pejabat Petugas Apa Namanya Satpam Dan Seterusnya Di Penjara Seperti Nah Itu Yang Jadi Masalah Sekarang Bahwa Kemudian Hukuman Penjara Itu Tidak Menjerahkan Sehingga Orang Selalu Melakukan Korupsi Yang Kedua Tadi Bahwa Partai Partai Itu Memerlukan Dana Yang Besar Sehingga Kemudian Orang Yang Di DPR Di Kementerian Di Eksekutif Di BUMN Di BUMD Atau Bahkan Di Yudikatif Juga Harus Bayar Kepada Perpanjangan Masa Jabatan Putusannya Lima Berbanding Empat Di Mahkamah Konstitusi Ini Saya Anggap Bahwa Orang Di Belakang Joko Ini Luar Biasa Dan Ini Tidak Hanya Orang Kementerian Orang Dalam Negeri Tapi Sindikat Internasional Kenapa Karena Tanggal 20 Desember Ini Harus Selesai Masa Jabatan Pimpinan KPK Sekarang Nah Sehingga Dengan Begitu Maka 20 Desember 2023 Ini Pimpinan KPK Baru Nah Problemnya Adalah Bahwa Pimpinan KPK Baru Itu Orang Yang Sealiran Dengan Jokowi Atau Tidak Orang Sealiran Dengan Koalisi Atau Tidak Kalau Tidak Sealiran Maka Kemudian Kasus Kasus Paling Tidak Yang Berkaitan Dengan Presiden Anaknya Yang Dilaporkan Oleh Ubaydi Badrun Kemudian Kasus Kasus Yang Melibatkan IKN Melibatkan COVID-19 Melibatkan Kereta Api Jakarta Bandung Dan lain-lain Itu akan Dibongkar oleh Pimpinan KPK Baru Karena itu Maka Harus Diusahakan Agar Supaya Tidak Pergantian Pimpinan KPK Baru Sehingga Kemudian Bisa Apa Namanya 2024 Baru Pimpinan KPK Baru Itu Apa Namanya Desember 2024 Dia Sudah Selesai Masa Jabatan Kalau Pimpinan KPK Yang Baru Itu Orang-orang Yang Merupakan Lawan Dari Kuali Sekarang Beliau Sudah Bisa Pergi Keluar Negeri Satu Negara Yang Kemudian Istirah Di Sana Bahkan Bila Perlu Dapat Apa Namanya Kesempatan Untuk Dilindungi Di Seperti Itu Dengan Keluarganya Dan Seterusnya Nah Itulah Kemudian Terjadi Seperti Demikian Karena Ketua MK Itu Ada Ipar Jadi Tentu Saja Ketua MK Yang Mempunyai Hak Lebih Besar Daripada Anggota Biasa Itu Kemudian Akan Memenuhi Permintaan Dari Sudara Gufron Salah Seorang Wakil Ketua KPK Untuk Kemudian Diperpanjang Satu Tahun Seperti Itu Alasannya Seakan-akan Rasional Karena Kenapa Lembaga-lembaga Yang lain Kementerian Dan Masa Cepat 5 tahun Kenapa KPK Apa namanya Hanya 4 tahun Ini KPK Sudah berapa Umurnya Dari tahun 2004 2003 Sampai sekarang Kenapa Baru dipersoalkan Sekarang Dari dulu Saya juga dulu Pikir Kenapa ini 4 tahun Yang lain 5 tahun Tapi karena Kita masuk KPK Itu untuk Pengabdian Untuk perjuangan Tidak mempersoalkan Masa jabatan Berapa tahun Dan seterusnya Saya sudah pernah Sampaikan Di beberapa kesempatan Bahwa Orang di KPK Itu kalau bukan Pengabdian Tidak mau pergi Tugas ke daerah Karena biasa Kita nombok Saya punya pengalaman Pernah nombok Uang yang diberikan Itu kemudian Tidak cukup Seharus nombok Untuk transport Dan seterusnya Seperti itu Jadi karena Hanya pengabdian Maka kemudian Mau KPK Jadi tidak mempersoalkan 4 tahun Atau 5 tahun Tapi tiba-tiba Ini nongol Salah satunya Kepentingan Pribadi Gupron Kepentingan Gupron itu Adalah bahwa Undang-undang KPK Yang di Amandemen Itu pimpinan KPK Umur paling Muda Itu 50 tahun 50 tahun Sampai 65 tahun Batas Untuk pimpinan KPK Gupron itu Belum sampai Umur 50 tahun Kalau Desember ini Sehingga dia Tidak bisa lagi Mencalonkan diri Lagi seperti itu Maka kemudian Dia ada Mencari alasan-alasan Kenapa yang lain 5 tahun Ini cuma 4 tahun Sebenarnya Agar supaya Kemudian Dia bisa Apa namanya Sampai kepada Tahun depan Karena Kalau ikut Desember ini Dia belum capai 50 tahun Sehingga tidak bisa lagi Seperti itu Akal bulusnya Seperti Yang demikian Yang kedua Kalau memang Betul-betul KPK Berprestasi Seperti KPK Julit 1 Julit 2 Julit 3 Mungkin masyarakat Tidak telah mempersoalkan Tidak apa-apa Kasih anggaran Berapapun Karena KPK Tangkap ini Tangkap ini Tangkap ini Tangkap Dan kemudian Indeks persepsi Korupsi Naik terus Dulu 40 Sekarangnya malah 34 Beda 6 angka Waktu saya Di KPK Saya mengusulkan Malah Pimpinan KPK Itu umur Minimal 55 tahun Kenapa umur 55 tahun Saya usulkan Karena Dia sudah selesai Dengan urusan dirinya Umur 55 tahun Sudah pensiun Punya rumah sederhana Punya kendaraan Sederhana Anak-anaknya Sudah selesai sekolah Tinggal dia Dengan istrinya Saja Seperti begitu Sehingga Di KPK Empat tahun Itu dia Hanya mengabri Berjihad Berjuang Ingat surga saja Ingat akhirat saja Sehingga dia Tidak peduli Mau tangkap Siapa saja Karena dia mau Masuk surga Mati Dalam membela Orang-orang Kecil Dan memperantai Korupsi Itu Usul saya Dulu 55 tahun Tapi kemudian Dia hanya sampai Kepada 50 Dulu kan 40 tahun Minimal Sampai 65 Sekarang 50 Nah jadi Ini skenario Antara pribadi Groupfront Dengan istana Dengan MK Supaya kemudian Apa namanya Bisa berlanjut lagi Mereka bisa Bisa nyaman Sampai 2024 Itu soal KPK Yang ketiga Apa tadi Penjegalan 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 Dengan ini kan Semua ujung-ujungan Kesana Kisah ini kan Ada cerita ini Ada cerita ini Kan ujung-ujungan Kesana Jadi ada Waktu setahun lagi Untuk bisa Menjegal lagi Oleh ke APK Kalau tambah setahun lagi Menjegal lagi Karena masih Viril disana Wah itu Apa namanya Tetap saja Untuk bagaimana Apa namanya Menjegal Anis dan seterusnya Padahal Saya di Satu kesempatan TV Saya katakan Bahwa Hasil survei Persi mereka Itu Anis Urutan ketiga Jadi Urutan pertama itu Apa namanya Ganjar Atau Prabowo Baru kemudian Prabowo Atau Ganjar Baru Anis ketiga Nah kalau misalnya Survei itu betul Kenapa takut Kenapa khawatir Kan urutan ketiga Seperti Nah itu Survei abal-abal Tentu saja Karena Mereka lihat Yang tidak disiarkan oleh TV TV Apa mainstream Bagaimana manusia Sampai seperti Lautan Setiap Anis Datang kemana saja Di daerah-daerah yang Bukan daerah Muslim pun Itu Seperti lautan Manusia Seperti itu Jadi itu Menggetar mereka Nah jadi problem Adalah bahwa Sering saya Kemukakan Di beberapa kesempatan Kalau orang Tidak pandai Berenang Kemudian Tenggelam Maka dia akan Lakukan apa saja Untuk bisa dia Survive Nah Apa namanya Dia pegang apa saja Disitu Bahkan temannya Yang pegang Pelampung itu Dia berpuru Dia bunuh Supaya pelampungnya Di Amras Nah itu sekarang pemerintah Dalam keadaan panik Seperti itu Dalam keadaan panik Sehingga kemudian Apa saya lakukan Termasuk Anies Kenapa Karena Sekarang mau diangkat Persoalan keturunan Keturunan Bukan bawah Peribumi asli Keturunan Arab Mereka lupa bahwa Pada zaman Penjajahan Itu ada Beberapa bentuk Undang-undang Yaitu untuk Orang-orang yang Orang-orang Eropa Kemudian Peribumi Dan kemudian Apa Bangsawan Nah Orang Arab Itu masuk Peribumi Peribumi Bukan masuk Eropa Dan bukan Bangsawan Kenapa? Karena Jauh sebelum Kemerdekaan Ada organisasi Arab Yang mengatakan Bahwa mereka Akan Menjadi Warga negara Dan akan Perjuangkan Indonesia Merdeka Sehingga Jauh sebelum Merdeka Itu mereka Sudah Mengistiharkan Memprogram Mereka orang Indonesia Seperti itu Jadi kalau Indonesia Tidak mereka Belum tentu Mereka mau pulang Ke Arab Gak bisa Karena sudah Mengungkan Mereka Warga negara Indonesia Sementara Sebagai warga Indonesia Indonesia Belum ada Kalau orang Jawa Orang Batau Gak ada persoalan Seperti itu Nah itulah Sebabnya Maka Kakek dari Anies Baswedan Yaitu Rasid Ya Allah Saya lupa Air Baswedan Air Baswedan Itu ditugaskan Oleh Soekarno Dan Hatta Untuk Datang Mendapat Dukungan Dari Negara-negara Arab Yang pertama Itu Beliau dapatkan Dari Palestina Baru Kemudian Dari Mesir Dan Kemudian Mesir Memberikan Senjata Dibiaya Pembangkutannya Oleh Arab Saudi Surat Pengakuan Kedaulatan Itu Disimpal Air Baswedan Di dalam Sepatunya Karena Takut Waktu Di Bandara Dari Pernyata Disita Oleh Belanda Disimpan Di bawah Dalam Kaki Dalam Sepatu Dalam Kawas Sepatu Begitu Perjuangan Air Baswedan Sebagai Salah Seorang Yang Masuk Dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Yang Masuk Dalam BUPK Untuk Persiapan Kemerdekaan Itu Air Baswedan Saya sudah Pernah Sampaikan Di Forum Ini Bahwa Ketika Soekarno Hal tadi Diculik Di bawah Karengas Dengklok Kemudian Besoknya Mau Proklamasi Datang Ke Jakarta Dalam Keadaan Sakit Kemudian Keluarga Martak Memberikan rumah Yang di Pegangsaan Itu Tempat Tinggal Itu Rumah Orang Arab Yaman Bukan Orang Jawa Bukan Orang Batak Orang Arab Dihibahkan Kemudian Beliau Sakit Waktu Itu Dikasih Arab Arab Yaman Bukan Arab Madu Arab Bukan Madu Jawa Jadi Kalau Kita Perhatikan Di Foto Kemerdekaan Itu Coba Mas Isan Perhatikan Bebek Teliti Orang Yang Menggerak Bendera Itu Itu Anak Usia SMP SMA Itu Wajahnya Itu Wajah Arab Bukan Wajah Orang Indonesia Jadi Bagaimana Keterlibatan Bangsa Arab Suku Arab Yang Sudah Menjadi Orang Indonesia Seperti Itu Sehingga Kalau Sekarang Angkat Tentang Suku Arab Maka Ini Memalukan Senjata Makan Tuhan Karena Apa 42% Dari Bahasa Indonesia Itu Bahasa Arab Jadi Kalau Anti Kepada Arab Maka Kemudian Tidak Wajar Tinggal Indonesia Sebab 42% Bahasa Arab Datang Singapura Ada Orang Melayu Datang Ke Malaysia Apalagi Ke Thailand Ada Juga Orang Arab Orang Melayu Dan Sampai Ke Cina Di Cina Baru Tidak Ada Orang Melayu Tidak Ada Bahasa Arab Jadi Itulah Sebabnya Kenapa Pemerintah Sekarang Akar Berikan Cina Karena Memang Tidak Ada Bahasa Arab Di Cina Tidak Ada Orang Arab Terhadap Kesalahan Takut Kepada Apa Yang Dilakukan Sebagai Penyempahan Dari Konstitusi Padahal Kalau Misalnya Baik-baik Saja Sudah Anies Itu Kan Seorang Doktor Mantan Rektor Tahu Pendekatan-pendekatan Persuasi Dan seterusnya Sehingga Dengan Mekian Tidak Usah Kemudian Dijengkal-jengkal Sehingga Kemudian Membuat Masyarakat Itu Menjadi Antipati Kepada Pemerintah Melalui Calonnya Jokowi Adalah Ganjar Malah Kemudian Nanti Mereka Yang tadinya Orang PDP Tadinya Orang Golkar Malah Larik Anies Nanti Ya Mudah-mudahan Itu Banyak Orang Bilang Biasanya Kan Pak Presiden Itu Pakai Politik Merangkul Dulu JK Mengkritik Wah Kalau Wali Kota Ini Jadi Presiden Ambur Adul Dirangkul Pak JK Jadi Wapres Lantas Peristiwa Ahok Ketua MUI Mengatakan Ini Betul-betul Melanggar Akhirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Dirangkul Apa Politik Merangkul Sudah Dilupakan Atau Cimana Bang Mempan Kenapa Misalnya Suria Palo Itu Orang Aceh Jokowi Orang Solo Nah Kelemahan Dari Suria Palo Ini Tidak Memahami Bahasa Orang Jawa Jadi Kalau Misalnya Apa Namanya Jokowi Mengatakan Jangan Gurusu-Gurusu Jangan Buru-Buru Itu Kan Dalam Bahasa Jawa Kalau Dalam Bahasa Orang Ambon Eh Tidak Boleh Calonkan Anis Begitu Kalau Bahasa Ambon Atau Bahasa Bahasa Batak Suria Palo Tidak Mengerti Bahasa Orang Jawa Bahwa Jangan Gurus-Gurus Itu Rupanya Suria Palo Tetap Saja Kan Kemudian Ketemu Dengan LBP Itu Ternyata Juga Tidak Mempan Sudah Itu Kemudian Ketemu Di Istana Juga Tidak Mempan Nah Akhirnya Apa Lakukan Ya Kasus Menko Info Menko Info Apa Namanya John Play Seperti Dengan 8 Triliun Tapi Kemudian Jadi Problem Sekarang Itu Adalah Bahwa Selalu Saya Katakan Di Mana Kalau Pencurian 362 KHP Itu Bisa Lakukan Sendiri Satu Orang Dia Mencuri Motor Dia Mencuri Mobil Mencuri Apa Korupsi Tidak Bisa Tidak Bisa Dalam Teori Apapun Di Dunia Korupsi Tidak Bisa Lakukan Satu Orang Mesti Lebih Dari Satu Orang Bos Dengan Bawahan Atau Bawahan Kemudian Sudah Itu Disebutkan Bahwa Uang Itu Juga Lari Ke Partai-partai Besar Koalisi Sekarang Maka Kemudian Itu Akan Menjadi Persoalan Apakah Itu Akan Ditangani Yang Kepada Partai-partai Lain Saya Harap Bahwa Ada Masyarakat Yang Mendorong Agar Supaya Dibuka Secara Transparan Seperti Itu Nah Ini Kan Satu Tendangan Penalti Yang Dilakukan Atau Serangan Smash Dari Jokowi Kepada Suryapalo Agar Supaya Mundur Untuk Tidak Mencalonkan Anis Nah Kita Lihat Apakah Orang Aceh Bersikap Seperti Begitu Mau Menelan Kembali Air Lur Yang Luda Yang Sudah Dibuang Atau Seperti Itu Tapi Itu Apa Namanya Akan Menjadi Senjat Tambahkan Tuan Kepada Rizim Karena Melibatkan Juga Golkar Melibatkan BDB Melibatkan Apa Namanya Kerinda Dalam Soal Kasus 8 Trilon Belum Lagi Ini Kasus Lain Pertanyaan Pendengar Bang Dula Tolong Ditanyakan Pendengar Kasus Harun Masiku Masih ada Gak Atau Gimana Kisahnya Mungkin Bang Dula Tahu Gimana Itu Yang Sering Saya Katakan Bahwa Nazarudin Dulu Itu Bendahara Umum Partai Yang Berkuasa Waktu Itu Dan Di Anggota DPR Tapi Karena Presiden SBI Komit Kepada Pemberantasan Korupsi Mau Mendukung KPK Maka Dia Perintahkan Polri Bantu KPK Kejar Kolombia Dan Ditangkap Nah Harun Masiku Ini Bukan Orang Tokoh Di Partai Tidak Punya Jabatan Di Partai Bukan Juga Anggota DPR Bukan Juga Public Figur Tapi Kenapa Tidak Bisa Ditangkap Sudah Sudah Tiga Tahun Karena Melibatkan Ketum Dan Segen Partai Berkuasa Itu Problemnya Sehingga Kemudian Ada Yang Mengatakan Sudah Dihabisin Sudah Dihabisin Karena Supaya Menghilangkan Jat Itu Bisa Saja Karena Kasus Nazarudin Dulu Yang Bukan Nazarudin Bendahara Partai Demokata Nasarudin Dari Satu Perusahaan Yang Melibatkan Tasari Itu Dibunuh Seperti itu Nah Begitu juga Kasus Novel Misalnya Tadinya Mau Dibunuh Tapi Karena Kasus Nazarudin Itu Di Pengadilan Bisa Diketahui Peluru Itu Punya Siapa Dari Dari Instansi Mana Maka Novel Tidak Dibunuh Ditembak Tapi Kemudian Kasih Air Kerasa Seperti Itu Jadi Soal Menghilangkan Jejak Seperti Itu Yang Terbaru Ini kan Kasus Mui Kasus Mui Itu Itu Kan Ketika Ditangkap Itu Kan Kelihatan Kan Masih Hidup Kan Tau Kemudian Diberitahukan Bahwa Kemudian Dia Meninggalkan Problemnya Ada Siapa Yang Bunuh Dia Seperti Itu Atau Kemudian Ketahuan Bahwa Dia Punya Uang Sekian Miliar Transfer Berarti Kan Orang Suruhan Melakukan Semacam Sewor Teror Kepada Mui Supaya Tidak Membela Memihah Kepada Capres Sehingga Kita Lihat Nanti Ya Pak Pernah Kita Tunggu Saja Tahun 2024 Setelah Presiden Sudah Ganti Nah Apakah Kemudian Harum Masih Muncul Atau Betul-betul Sudah Tidak Muncul Berarti Sudah Dihabisin Kalau Begitu Kan Tapi Akan Terbongkar Dia Dibunuh Dimana Atau Itulah Kira-kira Rezim Yang Kalau Autoritar Seperti Demikian Terima Terima Kasih Bang Hari ini Khotbah Jumat Pagi ini Siang ini Saya khotbah Di Depok Di Depok Timur Masya Allah Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan Kesehatan Dan selalu Bermanfaat Buat bangsa Umar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Rasulullah Wabarakatuh